kamu berdua ya Yul kalau udah mau kita mulai aku minta kamu sama temenmu, kenalin dulu ya Yul dari mana, itu ya kenalan dulu ya kita ya yaudah silahkan Yul ini ibu-ibu dari Rumah Pintar Rumah Pintar Menyapa, mereka biasanya ikut serta di program RPM, latihannya itu kayak kamu nih, setiap hari Rabu jam 2 bikin makanan apa aja, nah kali ini sesinya ibu-ibu ini belajar sama mahasiswa dari Perhotelan Universitas Belita Harapan ya Yul silahkan Yul, perkenalkan diri ya nama saya Yuli nama saya Kasya kami adalah mahasiswa dari Universitas Belita Harapan kali ini kita akan mengajarkan pembuatan Pembuatan Kecubit dengan berbahan dasar petengkala bisa kita mulai ibu ya silahkan silahkan sebelum mulai kita panjatkan doa dulu ya ya sesuai dengan kepercayaan sebelum kita mulai secara kita dan kita mulai dengan jadi syukur kepada Tuhan yang mahasiswa terlebih dahulu silahkan berdoa sesuai dengan masing-masing jadi syukur kita manjatkan kepada Tuhan yang mahasiswa diperlakan kami berkumpul kami berkesempatan untuk berkumpul di sini untuk menjalani kegiatan PKN ini terima kasih atas berkatnya yang masih diberikan kepada kami semoga kegiatan kami pada hari ini sudah berjalan dengan lancar kirain kasih dan karunia mu di hari ini dan berkumpul terima kasih oke halo selamat siang selamat siang selamat siang mulai saya perkenalkan diri ibu saya ibu Sandra pembimbing yuli dan tasya dalam tugas akhir ini saya harap ya saya harap pelatihan yang diberikan yuli dan tasya mengenai penggunaan tepung talas untuk mengganti tepung terigu bisa dapat digunakan di kehidupan ibu-ibu setiap hari ya dan bisa membuat kreasi baru untuk kue untuk kue cubit begitu ya baik terima kasih atas waktu yang telah ibu-ibu berikan juga kesempatan bagi mahasiswa kami untuk dapat mengamalbaktikan ilmunya pada ibu-ibu sekalian terima kasih juga ibu baik kami ya saya mohon maaf saya gak bisa mengikuti acara sampai akhir ya ibu-ibu dan saya percaya mahasiswa saya bisa handle acara ini dengan baik nanti kami pasti bisa terima kasih ya bu buat kesempatannya ya sama-sama terima kasih juga ya oke silahkan Yuli dan kita dilanjutkan ya suaranya agak kencek kali ya suaranya dikencek sedikit ya sebelum memulai tutorial hari ini saya akan menjelaskan terlebih tentang petun kalas terima kasih sudah ada yang mau tahu tentang petun kalas sebelum ini memulai tutorial hari ini yang terima kasih ini suara saya sedang ada Yuli kameranya dinyalain kali ya Yuli ini suaranya kecil suaranya kecil ini mbak suaranya kecil ini suaranya pada botol Yuli dan Tasya jadi kebanyakan yang masuk ke sini ya tolong di mute dulu yang bukan kamu tolong di mute nanti mem juga mute sebelum memulai tutorial hari ini saya akan menjelaskan sedikit tentang petun kalas apakah ibu-ibu sebelumnya sudah mengetahui petun kalas sebelumnya belum baru denger oh iya talas sendiri tuh kayak merupakan tanaman sumber penghasil karbon berat memberas dari golongan diundia nah biasanya tuh talas udah banyak manfaatnya kan lalu dikembangkan menjadi tepung gitu biasanya tepungnya itu gluten free dan kandungan serat yang terdapat pada tepung talas itu dapat mengontrol gula darah dan tepung talas semudah disena itu ya bedanya dari tepung teribu biasa ibu-ibu sebelumnya sudah isi absen dari link yang saya kirim kalau yang belum nanti sambil nunggu atau nanti setelah acara jangan lupa isi absen ya ibu supaya kita dukung anak-anak mahasiswa ini di programnya sekarang ada isi absen boleh isi absen sekarang ibu-ibu pada ikutan bikin juga kan ya ada sebagian nih yang ikut praktek ada sebagian lagi belajar dulu katanya prakteknya menyusul tapi oh iya karena kalau RPM itu programnya binaan jadi nanti Yuli jangan keluar dulu dari grup ya karena nanti kalau setelah ini yang baru-baru bikin biasanya suka konsultasi tuh oke dari grup rumah jangan keluar dulu nanti kalau ada yang tepungnya misalnya gak pas kok jadinya begini biasanya itu ditanyainya di grup nanti mereka biasanya setelah ikut ini ini ada yang praktek langsung ada yang prakteknya selain nih soalnya Yul kita langsung praktekin aja ya sekarang di zoom ke itunya ya Yul ke materinya bahannya iya iya oke silahkan coba di telinga tuh terlalu selamat menikmati nah pertama langkah pertamanya langkah yang pertama kita lakukan itu mixer 3 telur dan 1 gram gula dengan kecepatan rendah terima kasih ya 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 kueh dah kueh cubit kueh cubit dan kueh pui lah tua pun lah ya kueh ya kueh ya kueh kueh ya ya Langkah selanjutnya adalah memasang semua bahan kering dan diayak. Di sini ada tepung talas, vanili bubuk, garam, baking soda, baking powder, dan taro powder. Nah setelah itu diayak sampai semuanya tercampur rata. Terima kasih telah menonton! Lalu aduk semua bahan sampai tercampur rata. Terima kasih telah menonton! 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 zakat telah menonton! Terima kasih telah menonton! Boleh nanya enggak? Ya boleh bu silahkan! apa yang terjadi kalau kita enggak pakai teknik kualitasnya, kita tetap pakai mixer, tapi sedikit kecil. Oh, kalau misalkan kayak gitu, nanti adonnya jadi kayak encer, ibu, enggak sekental ini, gitu. Kalau dia lebih encer, nanti hasil jadinya apa efeknya? Kalau misalkan dia terlalu cair, nanti adonannya pas udah jadi kayak bisa banset gitu, ibu. Kalau dia terlalu cair, makanya dibikin agak kental, gitu. Iya, sama-sama. Lalu, kita tuangkan susu sedikit demi sedikit. Ini susu yang dipakai susu full cream, ya. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Ini diaduk sampai semua adonan rata. Nah, di sini tuh ibu bisa, sebenarnya ini opsional sih, bisa menggunakan pewarna kalau misalkan gue cubitnya nanti mau diwarnain gitu. Di sini adalah tahapnya pakai pewarna, tapi di sini saya menggunakan warna ungu sedikit aja. Lalu diaduk hingga warnanya merata. Terima kasih. 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 Saya tanya. Ma'am? Ya, boleh. Ini kan saya baru ini gabung. Ya. Untuk adonan, sebelum adonan tadi ditambahi tepung kalas tadi, stepnya gimana ya sebelum itu? Oh, ibu kocok gula 100 gram sama tiga butuhnya telur ya, kecepatannya rendah sampai adonannya agak mengental gitu. Jadi gula sama telur dulu dikocok ya? Iya. Kecepatannya sedang? Iya, rendah ibu kecepatannya. Rendah? Iya. Setelah itu? Setelah itu, sebelumnya sampai ngembang dulu ya, bu, adonannya pas lagi dikocok itu. Setelah itu, baru tepung talas sama bahan-bahan kering lainnya itu diayak. Oh, jadi? Iya. Langsung dicampurin ke adonan tadi ya? Iya. Baru ini ya, susu gitu ya? Iya, tapi bertahap ya, bu, masukin tepungnya jangan langsung semua gitu. Sedikit-dikit diaduk, terus baru sedikit-sedikit gitu masukin. Iya, iya. Makasih. Iya, sama-sama. Lanjut, setelah warnanya sudah tersambur dengan rata, lalu kita mau masukin mentega yang sudah dilelehkan. Setelah itu diaduk hingga merata. Maaf tanya lagi, itu kan ada taruh powder ya? Iya, taruh powder. Ya, apa ya? Itu gunanya apa ya? Saya nyari semuanya. Itu bisa menambah rasa, bu, dan juga warna. Oh, gitu. Iya. Kalau adonan tanpa taruh powder bisa nggak? Maksudnya? Oh, tanpa taruh powder ya? Iya. Iya, bisa. Itu sebenarnya opsional, ibu. Mau pakai nggak, juga nggak apa-apa gitu. Oh, gitu. Iya, iya. Iya. Mbak, mau nanya lagi nih Mbak Yuliana. Iya. Kalau misalnya taruh powder dikasihnya kan cuma 5 gram, berarti sedikit. Iya. Terus, kenapa nggak pewarnanya aja dibanyakin atau taruh powdernya dibanyakin. Jadi nggak usah pakai taruh powder sama pewarna gitu. gitu. Kalau taruh powder itu sebenarnya bisa menambah rasa juga, ibu. Makanya ada taruh powdernya sedikit. Gitu. Kalau misalkan taruh powdernya yang dibanyakin nanti warnanya jadi gelap banget. Gitu. Makanya kita pakai pewarna yang ungu. Gitu, ibu. Baik, untuk tahap selanjutnya. Kita tuangin semua adonan. ke dalam jar. Setelah dituangkan, kita diamkan 10 menit. Ini gunanya adonannya didiamkan itu agar adonannya bisa testing gitu, bisa istirahat. karena telah melewati proses pengadukan yang banyak, jadi dia harus didiamkan dulu gitu. Selama 10 menit. Oke. Sambil menunggu adonannya selama 10 menit, di sini kita ada sesi tanya dan sesi foto. kira-kira ibu-ibu ada yang mau tanya? Ya Mbak Yuli, maaf nih saya mau nanya. Apa tadi, saya hilang internet, ini baru ada lagi. Yang tadi pertanyaan saya, kalau misalnya tau, apa? Tau, apa? Yang, apa yang powder-poder tadi itu? Taruh powder. Tora, eh torah ya. Taruh, taruh. Taruh, taruh. Taruh, taruh. Taruh powdernya itu dimakam. Kenapa harus ditambahin lagi pewarna, Mbak? Kenapa enggak, apa, taruhnya itu enggak dibanyakin gitu loh. Tapi kita enggak usah pakai pewarna gitu misalnya. Sebenarnya bisa aja Ibu, cuma nanti kalau misalnya taruh powdernya kebanyakan, itu warnanya tuh yang ada gelap. Soalnya taruh powder itu warnanya ungu gelap gitu. Terus kalau misalkan dia terlalu banyak, nanti kayak rasanya terlalu, terlalu berlebihan. Maksudnya banyak itu kan tadi, Mbak Yuri juga nambahin pewarna, karena juga enggak banyak kan ya. Jadi maksud saya, taruhnya itu. Halo, Halo Ibu. Suaranya hilang ya? Koneksinya ya? Sambil menunggu Ibu, mungkin yang lain ada pertanyaan. Kalau misalkan enggak ada pertanyaan, kita mau sesi foto mungkin? Iya. Ibu boleh nyalain kameranya? Muah? Ya. Saya lagi PKM. Nanti tanya lagi boleh ya, Yuli sama Tasya? Ya, boleh. Tanya aja enggak foto. Diaba-abain fotonya? Iya. Ibu boleh dinyalain kameranya yang lain? Ibu-ibu. Ibu-ibu kameranya dinyalain dulu ya. Semua mau difoto, ada sesi foto nih. Pak, dinyalain dulu. Ya, buat dokumentasi Bu, penting Bu. Dibantu dinyalain dulu sebentar, Ibu-ibu. Iya. Buat dokumentasinya, anak-anak mahasiswa, mahasiswinya. yang belum dinyalain kameranya, ditunggu, ayo. Cantik-cantik ya ibu-ibunya. Iya. Bentar ya. Sudah yuk. Sudah yuk. Iya ibu. Sudah diambil fotonya? Sudah diambil fotonya. Ada berapa pages? Ada dua, Mem. Oke. Sembari menunggu adonan beristirahat, ada pengumuman nggak tentang sertifikat? Nanti Ibu-Ibu dapat sertifikat lho. Wah, dapet sertifikat ya. Iya, jadi nama, betul, jadi nama yang diaksennya harus sesuai, harus benar gitu, biar sertifikatnya nantar namanya. Nanti makanya isi aset di dunia, nanti baru kita bisa isi sertifikat gitu. Oke, sayang Bu Sandra, pamit dulu ya. Oh iya, baik, Mem. Terima kasih, Bu. Sampai ketemu lagi. Terima kasih atas waktunya, Ibu-Ibu rumah pintar. Oke, semoga berguna ya, Bu. Jangan lupa sertifikatnya nanti dipajang pakai figura ya. Siap, siap. Jangan lupa isi formulirnya yang dibagiin tadi di grup, Ibu-Ibu. Iya, betul. Buat dapat sertifikat. Ya, terima kasih dan evaluasinya juga ya. Iya, nanti ada form evaluasi di akhir. Oke. Terima kasih, Ma'am. Iya, terima kasih. Oke, bye-bye. Ibu-Ibu, sekarang ada yang mau ditanya lagi? Sebelum saya mulai melanjutkan kegiatan ini, ada yang mau ditanyakan mungkin? Mbak Yuli, ya. Mbak Yuli? Ya? Ya, saya Nuni. Saya kemarin beli ini, cetakannya kayak gini. Ini gimana caranya? Langsung ditaruh di kompor atau gimana ya? Apa? Beda? Bisa, Ibu, nih, seperti punya saya. Beda ya? Memang beda ya? Itu mau buat. Itu mau buat. Bisa nggak ya? Ibu, ada, udah kelihatan dulu. Mana ya? Bentar ya. Nah, punya saya seperti ini, Ibu, kelihatan nggak? Iya. Ini langsung taruh di kompor atau gimana ini? Atau perlu alas lagi gitu? Nggak ya? Nggak perlu. Nggak. Ini saya langsung aja. Langsung. Oh, iya. Makanya apinya kecil gitu. Oh. Iya. Terima kasih. Iya, sama-sama Ibu Nuni. Yang lainnya ada pertanyaan sebelum saya melanjutkan ke proses selanjutnya? Itu, Kak, susu yang dipakai kan full cream itu mereknya apa ya, Kak? Apa, bisa semua yang asal full cream gitu? Iya, nggak apa-apa. Ibu, semua merek bisa. Yang penting susu full cream gitu. Oke, terima kasih. Iya, sama-sama. Sekarang saya akan melanjutkan proses selanjutnya, yaitu mengoleskan margarin pada catatan. Ini fungsinya agar adonan nggak lengket gitu. Margarinnya nggak usah banyak-banyak, yang penting semua sisi kena. Setelah itu saya nyalakan kompornya dengan api kecil. Kira-kira seperti ini ya Ibu, kecil gitu. Kenapa? Ini tunggu sampai agak panas. Tapi yang beli di Oktober. Di sini udah mulai panas. Terus kita aduk adonan yang tadi didiamkan, yang sudah didiamkan. Lalu dituang. Secukupnya aja ya, nggak perlu penuh-penuh. Soalnya nanti dia bakalan ngembang. Ibu-ibu di sini ada yang sambil bikin. Kok nggak kelihatan gambarnya ya? Iya, pekerja. Kelihatan nggak, Bu? Ada gambarnya nggak? Oh ya, sekarang kelihatan. Ya, kira-kira dimasukin adonannya segini. Kalau cetakan itu udah teflon, masih perlu dikasih mentega nggak, De? Kalau misalkan teflonnya anti lengket, nggak usah, nggak apa-apa. Sama-sama, De. Iya, sama-sama. Nah, setelah dituang, kita akan tutup adonannya. Sampai, kita tunggu sampai adonannya setengah matang. Nanti kalau misalkan udah setengah matang, bisa ditambahin topping di atasnya. Toppingnya opsional. Di sini saya pakai serai sama keju. Pakai selai ataupun apapun juga bisa. Ini kita tunggu sebentar lagi ya. keju. Sampai jumpa. Teh, te, te. Teh. Teh, te. Teh, te. Teh, te. Teh. Teh. Teh, te. Lalu kita tambahkan topping di atasnya ya. Terima kasih. 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 Ini kira-kira hasilnya seperti ini. Nanti untuk toppingnya bisa dikreasikan, dan warnanya juga bisa dicampur-campur dengan berbagai warna sesuai kreativitas. Gimana, Ibu? Mudah kan cara buatnya? Kalau lihatnya mudah, Kak. Nggak tahu nih kalau bikin. Coba, Ibu, dipakai kan. Ayo, nanti. Kayak lebih susah cari bahannya ya, daripada prosesnya. Bahannya agak-agak langka soalnya. Iya, Ibu. Nanti kalau mau saya kasih linknya untuk beli di e-commerce ya. Kayak Shopee atau Tokopedia gitu. Ada kok. Oh, di online. Iya. Di kolom chat ada yang nanya ya untuk kandungan glutennya. Di sini tepung talas nggak mengandung gluten ya. Jadi aman untuk orang-orang yang yang mempunyai saya sakit pencernaan atau ya, atau celiak disis yang kita tahu. Kak Mama ambilin kipas dong, Kak. Ibu, kira-kira ini nampak yang udah gadingnya. Kira-kira ada yang mau ditanyain lagi? Oke. Oke. Ungunya nggak pop ya. Nggak keluar maksudnya warnanya. Iya, Ibu. Kalau untuk warna itu efisional. Kalau misalnya Ibu pengen lebih ungu, nanti bisa ditambahin pewarna ataupun taro powder. Nggak, maksudnya tadi kan udah double. Udah pakai taro powder, udah pakai food color. Iya, kalau kita sengaja pakai kita sengaja pakai taro powder-nya sedikit cuma untuk perasa aja Ibu tadi, bukan untuk pewarnanya. Ibu, ini di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang kue cubitnya. Jadi kalau misalkan Ibu menggunakan tepung talas mau pun tepung teribu itu sebenarnya rasanya sama aja Ibu. Dan tepung talas itu nggak menambahkan wangi atau aroma yang aneh-aneh gitu dibandingkan tepung talas lainnya yang yang dari umbi-umbi lain gitu. tepung belutang kulit lainnya. Selain itu, tepung talas juga lebih memiliki banyak manfaatnya dan juga lebih mudah dicerna dibanding dengan tepung teribu. Makanya kita milih untuk memakai tepung talas. Juga lebih sehat Ibu-Ibu. Berarti kalau mau pakainya tepung, kalau nggak ada tepung talas, mau pakainya tepung teribu, boleh nggak? Boleh Ibu. Terus, apakah rasanya berbeda? Lebih keras atau lebih apa gitu maksudnya saya? Nggak Ibu, sama. Makanya itu kita pakai tepung talas karena dia baru bisa 100% menggantikan tepung teribu. Cuma lebih sehat dan tidak mengandung gluten. Makanya kita pakai. Lebih memilih tepung talas daripada tepung teribu gitu Ibu. Abis nyari tepung talasnya, repot. Kita yang terkenalin Ibu. Tepung talas nanti jadi gurih teribu. Tapi nanti nggak apa-apa. Ibu Mega kan mau kasih saya itu. Ntar suami saya yang terambil. Terima kasih Ibu Yuli. Mbak. Iya, sama-sama Ibu Meliana. Yuli ngirimin 6. Iya. Semua nih. Gratis dibagiin. Makasih banyak ya Yul. Iya, sama-sama Ibu. Nanti yang di saya itu Celingling sama Bu Lusti sama saya Meliana. Nah, totalnya kan ada 6. Jadi nanti Bu Sri 1, Bu Mbak 3 yang diambilin. Iya. Terus Mbak Sartis 1, sama Mbak Anda Dukat 1. Jadi 6. Iya. Terus Mbak Ibu. Terima kasih Mel. Sama-sama Cik. Kita taruh di grup dong. Kalau misalkan udah pada buat gitu. Iya, nanti kalau udah buat kita foto. Kita foto. Kita taruh di grup ya, sir. Kita taruh di grup. Iya. Biasanya kita pasti kirim ke grup. Iya, iya Ibu. Ntar kita kalau udah datang kita pasti buat. Iya, baik. Langsung di foto ya. Paling besok kali. Oke deh. Bagaimana Bagaimana Bisa bertanya? Iya, boleh Ibu. Ini untuk adonan yang sudah dibuat tadi. Kan ada sifat. Kalau kan sudah kita pakai semuanya. Dari bau ke bawah. Kita bisa menggunakan adonan tersebut. Maka apakah berapa lama adonan itu atau kadar tuasannya berapa lama adonan itu bisa kita gunakan kembali? Oh, untuk lama penggunaannya ya? Setelah adonannya jadi ya Ibu? Maksudnya? Kenapa? Maksud Ibu lama setelah adonannya jadi gitu ya? Kalau penyimpanan ya? Kita cetak ya. Kita cetak. Tapi mungkin cukup lah segitu kita konfensi. Kan masih ada sisa adonan. nanti sisa adonan ini sebaiknya kita simpan di ruang biasa atau masuk ke lemari pendingin atau bagaimana atau berapa lama kadar luasannya bisa digunakan kembali? Oh iya. Biasa itu dia tahan satu sampai dua hari di dalam kulkas ya Ibu? Oh. Satu sampai dua hari ya? Oke. Iya.